Dua miliarder Bill Gates dan George Soros membentuk konsorsium untuk membeli pembuat tas COVID-19 bernama Mologic. Soros Economic Development Fund dan juga Bill & Melinda Gates Foundation telah mengumumkan peluncuran inisiatif baru, yakni Global Access Health. Bagian dari inisiatif ini adalah akuisisi Mologic yang dikenal dengan teknologi hidung untuk tes rapid COVID-19. Konsorsium ini juga akan menginvestasikan sekitar 41 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 593,5 miliar rupiah. Konsorsium ini juga menjadi upaya Gates dan juga Soros untuk meningkatkan akses pada teknologi medis canggih yang terjangkau di seluruh dunia. Oleh karena itu juga konsorsium ini berupaya mengarah ke global yang di wilayah Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oceania.